Jajar Polaris Sulu Sungai Selatan menyita 152,87 gram narkoba jenis sabu dari tujuh kasus narkotika yang berhasil diungkap selama pelaksanaan operasi antik Intan 2023. Dari tujuh kasus yang ada, polisi mengamankan sembilan orang tersangka, satu di antaranya seorang ibu rumah tangga. Selain narkoba jenis sabu sebanyak 258 butir obat daftar G, merek seledril juga ikut disita pekepolisian dari tangan tersangka berinisial A di wilayah kecamatan Angkinang. Kabupaten Sulu Sungai Selatan AKBP Leo Martin Pasaribu mengatakan, sembilan tersangka diringkus di tiga kecamatan yang terdiri dari satu orang pengedar, enam orang kurir, dan satu orang pengguna. Karena anak kita sendiri juga saya ingatkan jangan ikut manus. Karena sekali kena keadaan masalah ini, maka masa depan anak-anak kita ini akan hancur, duduk lantang. Yang seharusnya mereka bisa menjadi manusia, bisa dilembanggakan orang tuanya, kalau tertangkap, maka habis nasibah. Jadi pesan saya kepada masyarakat, dari segala golongan, baik anak muda, anak kecil, orang tua, dari segala pekerjaan PNS, PNI, Poli, Alim Ulama. Kita semua pagi bersama-sama untuk memberantas narkobari. Kita saling mengingatkan dan saling memberikan informasi, terutama bagi kami, kepolisian, supaya kami bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk berantas narkobari di wilayah selatan. Saya ingin membersihkan wilayah selatan ini dari narkobari. Meski jumlah kasus narkotika di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun Polis Hulu Sungai Selatan tetap meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu ikut serta membantu pihak kepolisian dalam upaya pemberantasan narkoba di bumi rakat mufakat. Mohd Irfan Syaduta TV Kabupaten Hulu Sungai Selatan